Shalom Bapak Ibu, terima kasih ya saya bisa hadir kembali di Wawasan Kebangsaan bersama-sama dan kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya isunya sangat aktual di Indonesia isu yang sering kali muncul di dalam pemberitaan tetapi mungkin Bapak Ibu sendiri agak kurang menangkap apa pentingnya gitu ya buat kita orang Kristen tahu tentang Gaza padahal ini yang menjadi isu paling hangat di negara kita kita sering akan melihat di TV, di grup-grup WA kalau lagi rame antara Israel dan Gaza pasti akan ada muncul isu tentang Gaza akan muncul lagi kilas balik kenapa ada konflik antara Israel dan Palestina nah saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dari dua sisi sisi secara politik dan sisi secara Alkitab nah sebelum mulai Bapak Ibu kita mari satu dalam doa dulu Bapak di surga terima kasih untuk waktu kami kembali datang untuk belajar kami ingin tahu tentang firmanmu yang ada di dalam Alkitab dan yang berkaitan dengan konteks di masa kini kali ini kami akan belajar tentang Gaza biarlah Tuhan engkau berikan pemahaman, pengertian berikan hal-hal yang mungkin tersembunyi dari cara pikir kami dari cara kami memahami situasi di dunia saat ini Tuhan berikan remah, Tuhan berikan konfirmasi dan Tuhan pakai semua orang yang hadir pada acara sum malam hari ini hamba-hambamu Tuhan engkau perlengkapi dengan pengertian, berikan hikmat dan sehingga kami tahu Tuhan kami bisa memberi jawab, kami bisa memberikan pengertian kepada sesama bangsa kami orang Indonesia ketika ditanya tentang isu atau konflik Gaza kami minta Tuhan roh kudus diberikan, roh kudus diri kami memenuhi pengertian kami sehingga apa yang hambamu sampaikan ini adalah yang sumbernya dari Tuhan sendiri terima kasih kami serahkan di dalam namamu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami Amin mari kita mulai Bapak Ibu temanya hari ini wawasan kebangsaan mengapa Gaza jadi isu untuk orang Indonesia karena memang perlu kita ketahui secara konteks ya Bapak Ibu secara politiknya apa sih, kenapa bangsa kita ini sangat antusias setiap kali membahas tentang Palestina khususnya tentang Gaza nah ini adalah buku Gaza Strip, Jalur Gaza kalau Bapak Ibu berminat untuk jalan-jalan ke Gaza gitu ya nah ini Bapak Ibu perlu baca buku ini tetapi memang sejauh ini presiden kita satu pun belum pernah ada yang ke Gaza jangankan presiden, menteri aja belum ada yang masuk ke Palestina bukan Gaza jadi belum ada orang dari Indonesia meskipun orang Indonesia ini banyak sekali yang pro-Palestina pro-Gaza gitu ya tetapi secara pemerintahan pejabat pemerintah belum ada yang ke Palestina maupun Gaza nah berita-berita apa saja yang Bapak Ibu baca kalau mendengar kata Gaza di Indonesia paling sering adalah kata blokade Israel memblokade Gaza dan blokade ini berlangsung sejak 2005 kalau mereka klaim ya apakah betul terjadi blokade kita akan ke sana nah menurut Al Jazeera populasi Gaza sekitar 2,1 juta orang areanya 365 km persegi tingkat penganggurannya 45% dan juga ada ancaman krisis pangan yang menyasar hampir 64% rumah tangga jadi sebetulnya secara tidak langsung Al Jazeera mau katakan bahwa akibat Israel memblokade Gaza maka terjadi kesusahan mencari kerja krisis pangan di berita-berita saja Bapak Ibu ini ikhram.co.id ini adalah medianya Republika dikatakan di Januari 2022 separuh warga Gaza hidup di bawah garis kemiskinan kemudian 4 hari yang lalu sejuta warga Gaza bisa mati kelaparan kata inilah.com 15 Juni 2022 derita anak Gaza Palestina setelah 15 tahun blokade Israel lalu ada lagi Israel bombardir Gaza ini yang baru ya Agustus kemarin komandan kelompok jihad Palestina ikut tewas nah bahasa yang digunakan oleh CNN adalah komandan kelompok jihad Palestina tewas CNN tidak mengatakan bahwa teroris kelompok jihad Palestina tewas mereka tidak mengatakan teroris nah ini narasi-narasi yang mungkin Bapak Ibu nanti setelah sesi ini bisa mulai memahami melihat perbandingan antara fakta dan misinformasi tingkali juga Gaza dinarasikan karena adanya kam pengungsi kalau Bapak Ibu bayangkan kam pengungsi Bapak Ibu jangan bayangkan itu adalah tenda-tenda pengungsi bukan Bapak Ibu yang ada adalah kota seperti yang Bapak Ibu lihat di atas kan unit ini beradanya di jalur Gaza inilah kam pengungsinya Bapak Ibu ya nah kalau di Deir Elbalah kam pengungsinya juga seperti kota yang kota layaknya kota di Indonesia juga ada bangunan tinggi ada rumah ada jalan bukan tenda-tenda bukan kam pengungsi itu bukan kumum nah ini di kota Gaza sendiri ada kam pengungsi Nusirat di sini ada mall ada restoran ada toko HP ada mobil mobil-mobil bagus jadi kam pengungsi dalam benak kita kita harus samakan persepsi dulu bahwa kam pengungsi bukan kam seperti yang ada di bayangan kita di tenda-tenda kalau misalnya di Indonesia ada bencana alam maka tenda pengungsian segera dikirim untuk korban bencana alam nah kalau di Gaza Bapak Ibu tidak seperti ini ada sekitar 8 kam pengungsi yang disebut kam pengungsi gitu ya tetapi pada kenyataannya adalah kota-kota gara-gara ada pengungsi maka isu yang dijual di Indonesia adalah kebutuhan pengungsi untuk membantu pengungsi perlu dana perlu donasi maka digalanglah donasi untuk Gaza baru-baru ini majalah Tempo menurunkan sebuah laporan yakni tentang korupsi ACT aksi cepat tanggap yang seringkali memakai isu Palestina seringkali memakai isu Gaza contohnya disini ini tahun 2022 April ada roadshow Sheikh Palestina ini logo ACT-nya ada rekening donasi waktu itu masih lagi bulan Ramadan ini di Depok Sleman sama April 2022 juga mengundang ustadz dari Palestina ustadz dari Gaza untuk memberitakan gitu ya memberitahukan kondisi terkini disana dan orang Indonesia rame-rame kasih donasi dan juga ternyata bapak ibu ada fakta yang ditemukan ternyata dana sumbangan 737 miliar dana sumbangan untuk Gaza disalurkan ke Hamas akibatnya apa pengadilan Israel memutuskan pekerja bantuan Gaza bersalah ini dana-dana yang diberikan bukan dari Indonesia tetapi dari negara-negara Eropa dari negara-negara Amerika negara-negara Barat yang memberikan bantuan untuk Palestina inilah yang terjadi bapak ibu gitu ya dana donasinya diselewengkan kalau mau donasi sih sebetulnya gak masalah ya jadi tidak bukan isu ya namanya juga orang ingin membantu tetapi masalahnya adalah kalau donasinya itu dipakai untuk Hamas respon Palestina atas simpati Indonesia bapak ibu bisa lihat disini pada tahun 2017 Palestina pernah dubes Palestina di Indonesia pernah mengeluarkan pernyataan bahwa beliau tidak setuju jika bendera Palestina dibawa dalam setiap demo di Indonesia demo pemilu bawa bendera Palestina demo anti-ahok bawa bendera Palestina gitu jadi kedubes Palestina menilai pengibaran bendera Palestina dalam demonstrasi yang tidak damai dan terkait politik dalam negeri Indonesia itu sangat disesalkan nah tahun 2021 kedubes Palestina juga kembali ngomong bahwa mereka tidak pernah terima bantuan dari pihak Indonesia donasi-donasi yang tadi diklaim itu tidak pernah diterima oleh kedubes Palestina Wakil ketua MPR kita Hidayat Nur Wahid ini dari PKS pernah juga menyerukan ini tahun 2001 agar Indonesia bersama Malaysia dan juga Brunei untuk memboykot produk Israel nah ini yang suara-suara yang mungkin bisa Bapak Ibu doakan gitu ya karena ya gak mungkin juga ya kita memboykot produk Israel secara teknologinya banyak yang kita pakai di Indonesia lalu kita ngomong wilayah Gasa wilayah Gasa itu adanya dimana Bapak Ibu bisa lihat di peta yang sebelah kiri Bapak Ibu disini ada Gasa wilayah jalur Gasa tadi ya yang tadi ada kamp pengungsinya Derbala dan Kan Yunis lalu kotanya namanya Gasa City kemudian ada Askelons Derod ini kota-kota Israel yang paling dekat dengan jalur Gasa sehingga setiap kali ada serangan roket serangan rudal dari Gasa maka yang disasar adalah Askelon dan Sederot rudal dari Hamas ini rudal dari Gasa juga seringkali bisa sampai ke Bersheba Bersheba kalau di Alkitab Bapak Ibu tahu ya ini kotanya Abraham dulu Isaac dan Yaakub nah ini rudal dari Gasa bisa sampai ke Bersheba padahal jaraknya cukup jauh jangkauan rudal dari Hamas ini bisa sampai ke Tel Aviv nah Gasa berbeda dengan tepi barat atau West Bank tepi barat dikuasai oleh Fatah Gasa dikuasai oleh Hamas dua-duanya rival dalam hal politik tetapi yang menjadi presiden Palestina saat ini adalah dari Fatah yang berkuasa di tepi barat nah ini dia Bapak Ibu yang kalau lebih detailnya lagi Israel berbatasan langsung dengan Gasa dan tempat dimana orang-orang Gasa bisa keluar untuk masuk ke Israel ada Eres Crossing di sebelah sini ya sebelah utara dari Gasa ke Mesir yakni di Rafa tetapi Rafa juga seringkali ditutup oleh Mesir namun orang-orang tidak pernah mengkritik Mesir yang menutup perbatasannya dengan Gasa beda ya jadi ada diskriminasi gitu loh jadi kalau untuk Israel selalu diklaim Israel memblokade Gasa tetapi untuk Mesir enggak Mesir padahal sama-sama juga gitu loh perbatasannya tidak selalu dibuka nah Gasa ini memang dikurung oleh pagar pembatas tembok perbatasan kenapa karena memang beda negara kalau bapak ibu pergi ke nunukan bapak ibu bisa lihat perbatasan Indonesia dengan Malaysia pun dijaga tentara meski memang kita tidak bangun tembok gitu ya nah perlu sekali diketahui oleh orang Indonesia ini dua wilayah yang berbeda sehingga orang dari Gasa tidak bisa seenaknya masuk ke wilayah Israel karena udah negara berbeda orang dari Gasa untuk masuk ke Israel harus dapat izin untuk Gasa mereka harus dapat izin dari Hamas karena apa karena Hamas inilah penguasa di Gasa yang kedua mereka harus dapat izin dari Fatah dari pemerintah Palestina sendiri dan yang ketiga setelah beres izin dari Hamas dan Fatah baru mereka boleh dapat izin dari Israel jadi memang tidak gampang nah inilah isu yang bapak ibu perlu pahami karena bapak ibu akan seringkali orang-orang menuduh Israel memblokade Gasa nah saya tekankan ini bukan blokade ini dua negara yang berbeda gitu ya jadi tidak bisa dikatakan blokade nah ini adalah kota Gasa di masa kini kota Gasa di tahun 2005 kota Gasa di tahun ketika Israel yang masih berkuasa di kota Gasa ini pembangunan yang ada di Gasa kota-kota yang dibangun itu terjadi sebelum Israel meninggalkan Gasa di Gasa ada selain tadi ada kota ini ada kawasan yang namanya pusat kota kayak di Indonesia eh sorry kayak di Jakarta misalnya ada Sudirman Tambrin kalau di kota Gasa nama kawasannya Rimal nah ini kawasan Rimal nya kawasan Borju nya gitu ya di Gasa dengan pemandangan laut Mediterania gambar di belakang saya ini bukan Gasa Bapak Ibu tetapi kota Ako kotanya Israel yang juga di tepi laut Mediterania jadi sama-sama satu garis pantai inilah pantai Gasa dengan laut Mediterania dengan gedung-gedung tingginya Nah apakah mereka perlu donasi gitu ya kalau melihat gaya hidup mereka seperti ini bisnis di Gasa Bapak Ibu bukan berarti karena Gasa itu dibilang kampengungsi mereka jadinya hidupnya maaf kalau dibilang seperti kalangan bawah tidak juga karena mereka ada supermarket besar mereka mengenal gitu ya mall nah ini adalah Al-Andalusia mall di Gasa dari tahun 2011 sekarang mall yang terkenalnya namanya Capital Mall lalu ada pusat toko emas di Gasa Gasa Gold Market kenapa bisa ada toko emas katanya Gasa miskit karena memang kebiasaan di sana kalau mau pernikahan kasih maharnya emas kalau mau lebaran sama kayak di Indonesia belinya emas jadi memang ada hal-hal yang membuat laku gitu ya perhiasan emas di Gasa Gasa pun bahkan punya industri emas ada juga yang diimpor dari luar dari Uni Emirat Arab atau dari Turki nah gimana gaya hidup di Gasa tadi ya bapak ibu ingat kita di Indonesia disuruh donasi sementara orang Gasa makan burgernya segede gini coba bapak ibu pergi beli burger di nekdi kalah tinggi ya kalau Gasa lebih tinggi gitu loh nah ini juga ada saya iseng saya coba cari gitu ya pizza resto di Gasa munculnya kayak gini nih merahnya banyak Altabun pizza lalu Neapolitana pizza ada Darna restoran toko pizza ada toko burger ada chef apa nih chef matum ini juga di Gasa ini apa ini adalah salon buat kucing bapak ibu jadi perawatan untuk binatang piaraan pun ada gitu ya artinya apa ya mereka punya duit gitu loh untuk merawat hewan piaraan apalagi untuk merawat ke salon gitu ya ke salon kecantikan untuk perempuannya nah ada beberapa video yang saya sudah bikin tentang gaya hidup di Gasa anda bisa lihat di youtube fakta Israel ya bapak ibu ada fakta Palestina nah disitu disitu bapak ibu bisa lihat fakta-fakta apa saja tentang Palestina lalu ada juga tentang Gasa jadi betul-betul saya berusaha menyajikan informasi yang berdasarkan fakta sehingga bapak ibu pun bisa memahaminya secara betul ini bukan propaganda tetapi ini adalah menyajikan fakta sesuai apa yang terjadi sesuai yang ada di gasanya nah sekarang kita masuk ke yang lebih serius lagi setelah bapak ibu tahu fakta-faktanya sebetulnya orang Gasa itu dari mana kalau kita baca Alkitab bapak ibu bisa lihat di ulangan 2 ayat 23 dikatakan orang awi yang diam di kampung-kampung sampai Gasa dipunahkan oleh orang Kavtor yang berasal dari Kavtor nah lalu orang Kavtor itu menetap di sana menggantikan mereka jadi petunjuk pertama adalah dari Kavtor Yeremia juga mengonfirmasi apa yang ditulis oleh Musa dikatakan sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin yakni sisa orang yang datang dari pulau Kavtor dimana Kavtor itu itu disebut ada di wilayah Yunani yakni Kreta Yunani dengan Arab beda apa sama secara fisik tentu beda tetapi yang ada di Gasa sekarang lebih banyak adalah orang Arab bukan lagi orang Kavtor atau Yunani nah ini dia pulaunya pulau Kreta mereka bisa datang ke arah Israel sini ke arah Gasa jadi sudah tahu ya Bapak Ibu orang Gasa adalah dari Kavtor dari Kreta nah Gasa menurut Alkitab adalah tanah warisan Yehuda ketika Yosua membagi tanah perjanjian menjadi 12 suku bangsa untuk 13 suku karena suku Yusuf dibagi dua ya Manashe dan Efraim nah Bapak Ibu bisa lihat daerah untuk Yehuda ini sampai ke Gasa 5 kota milik Filistin Gasa Askelon Asdot Ekron 5 kota itu menjadi kota-kota Filistin itu harusnya menjadi wilayah suku Yehuda kita baca Asdot dengan segala anak kota dan desa-desanya Gasa dengan segala anak kota dan desa-desanya sampai ke sungai tanah Mesir laut besar dan pantainya ini batas wilayah untuk suku Yehuda suku Yehuda itu sukunya siapa sukunya Raja Daud dan sukunya Yesus nah kemudian kita lihat Bapak Ibu di Hakim-Hakim 1 18 selanjutnya suku Yehuda merebut Gasa dengan daerahnya Askelon dengan daerahnya dan Ekron dengan daerahnya jadi sudah berhasil direbut kita lihat lagi kemudian ketika masa kerajaan Israel dibawah Salomo sebelum pecah Salomo juga berhasil berkuasa atas Gasa Bapak Ibu bisa lihat di 1 Raja-Raja 4 ayat 24 nah kemudian di masa Raja ketika kerajaan Israel terpecah dua Israel di utara dan Yehuda di selatan Raja Hiskia Raja Yehuda mengalahkan orang Filistin sampai ke Gasa dan memusnahkan daerahnya artinya di masa Salomo dan Hiskia Gasa sempat dikuasai oleh bangsa Israel ini salah satu yang bisa menjadi rujukan kita juga Bapak Ibu kisah yang mungkin Bapak Ibu akrab yakni tentang Simpson dan Delilah nah Simpson ini akhirnya gara-gara dia tergoda gadis Filistin dia kehilangan kemampuan yang luar biasa gitu ya karena dia mengungkap rahasianya dan akibatnya Simpson di penjara di Gasa Hakim-hakim 16 ayat 21a menuliskan orang Filistin itu menangkap dia mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gasa pada masa Simpson pada masa Hakim-hakim Israel memang dijajah oleh Filistin Israel dikuasai oleh Filistin selama 40 tahun baru setelah itu Simpson muncul dan akhirnya di Hakim-hakim 16 ayat 28 dikatakan oleh Simpson kepada Tuhan ya Tuhan Allah kiranya ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin akhirnya Simpson menewaskan 3000 orang Filistin yang lagi berkumpul di kuil Dagon menonton Simpson melawak stand up komedian pertama adalah Simpson mungkin kira-kira gitu ya nah inilah dia cerita bagaimana Gasa sudah ada dalam narasi-narasi Alkitab jadi isu Gasa sudah diketahui orang Israel sejak dahulu nah kemudian di perjanjian baru Bapak Ibu akan menemukan road tugasa kisah ketika Filipus murid Yesus bertemu dengan orang dari Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya lalu malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gasa kalau di peta seperti ini Bapak Ibu dari Yerusalem di tengah turun ke Gasa jalan itu jalan sunyi nah jadi dalam konteks orang Israel mereka sudah sangat familiar dengan Gasa tetangga mereka soal ya gitu ya dan murid-murid Yesus pun tahu daerah ini gitu jadi memang Bapak Ibu isu ini bukan isu yang baru isu lama dan juga kemudian Gasa setelah itu di masa Romawi masuk Romawi Kristen atau Bizantium Bizantium juga berkuasa hingga ke Gasa dan membangun gereja gereja Bizantium yang sekarang menjadi masjid terbesar di Gasa nama masjidnya Masjid Omari ini dia bentuknya Bapak Ibu ini yang sekarang ya kondisi sekarang sebelah kiri ini yang di masa Ottoman sekitar itu nah bentuknya hampir sama tapi ini bukan masjid sesungguhnya ini gereja dalam beberapa tahun terakhir ini ditemukan peninggalan jejak gereja Bizantium yang berusia 1700 tahun di Jabalia 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 ini nama kampengungsi juga di Gasa Muketib nah disini Bapak Ibu dia punya lantai itu penuh dengan ornamen ornamen tentang kisah-kisah Alkitab bercampur dengan apa namanya kepercayaan Romawi gitu ya budaya Romawi tetapi yang menarik juga ditemukan ini gambar bukan di Muketim tetapi ini gambar simbol Menorah yang ditemukan di Masjid Omari karena ini bekas gereja entah ini yang bikin gambar ini dari masa Bizantium atau sebelumnya diduga sih sebelumnya karena ini pakai tulisan Ibrani terletak di dindingnya dan semoga masih ada ya tidak dihilangkan nah kemudian pada tahun 1948 Bapak Ibu pada tahun 1948 ketika Israel merdeka menjadi negara berkat keputusan resolusi PBB 181 Israel merdeka lalu Gaza dikuasai oleh Mesir tepi barat di wilayah yang harusnya menjadi negara Palestina dikuasai oleh Yordania kenapa dua negara ini yang mengambil Ali jawabannya karena memang pada saat diputuskan di PBB untuk maunya negara Palestina ini berdiri 13 negara Arab menolak negara Arab maunya seluruh Palestina bekas jajahan Inggris itu dikuasai oleh Palestina negara-negara Arab ini tidak mau berbagi tanah sementara Israel menerima Israel mau tanah perjanjian dibagi mereka mau aja terima akibatnya Israel bisa merdeka Arab Palestina tidak bisa merdeka dan yang terjadi Bapak Ibu bisa lihat setelah Israel diserang pada tahun 1948 perang Arab Israel pertama lima negara Arab menyerang Israel yang baru lahir Mesir Syria Jordania Lebanon dan Irak kalah yang menang Israel hasil tanah yang tidak menjadi negara Palestina diambil alih oleh dua negara Gaza dapat Mesir Jordania dapat tepi barat dan Yerusalem Timur tepi barat itu apa Judea dan Samaria akhirnya Bapak Ibu inilah yang terjadi jadi yang menjajah Palestina bukan Israel tetapi Mesir dan Jordania lalu pada tahun 1967 terjadi perang Arab Israel yang kedua lima negara yang kalah perang tahun 48 kembali menyerang Israel penasaran kali ya kok masih bisa kalah gitu ya mereka pikir dengan perlengkapan bantuan alat-alat senjata hebat dari Uni Soviet waktu itu mereka bisa menang ternyata bukan hanya kalah tapi kalah dalam waktu singkat enam hari saja keajaiban terjadi bangsa Israel menang negara Israel menang melawan lima negara Arab dan bahkan bukan hanya menang berhasil memukul mundur pasukan yang menyerang tetapi juga merebut wilayah apa saja yang direbut dari Mesir diambillah Gaza diambillah Gurun Sinai lalu kemudian dari Yordania diambil Yerusalem Timur dan Tepi Barat dari Suria diambil Golan dataran tinggi Golan akibatnya Israel mendapat wilayah yang makin luas tetapi kemudian Israel mau berdamai dengan Palestina Israel membagi kembali tanahnya dikasihlah tanah untuk Palestina yakni tepi barat pada tahun 93 dikasihlah kota Bethlehem kota Jericho Nablus dikasih untuk Palestina demi perdamaian Hebron dibagi dua Hebron kota tempat kubur Abraham Isaac dan Yaakub nah itulah ceritanya dan kemudian fakta ini tidak pernah atau jarang diungkap oleh media masa media masa memberikan misinformasi misinformasinya seperti apa bapak ibu contohnya ini ini gambar atau peta yang dirilis Al Jazeera tahun 2022 Mei 15 2022 dalam rangka hari kemerdekaan Israel bagi orang Palestina itu adalah hari nakbah hari bencana gitu ya karena Israel lahir padahal Israel gak ada urusannya dengan nakbah kenapa tadi kan saya sudah katakan tahun 48 yang tidak setuju negara Arab Palestina itu berdiri adalah 13 negara Arab Israel gak ada urusannya lalu yang membagi tanah mengambil tanah menyerobot tanah jata tanah Arab Palestina adalah Mesir dan Jordania bukan Israel jadi bapak ibu harus pahami betul ini adalah tanah Israel yang dikuasai oleh Inggris Inggris merebutnya dari siapa dari otoman otoman merebutnya dari siapa dari kekuasaan Islam sebelumnya Mambluk sebelum Mambluk ada siapa ada Saladin sebelum Saladin ada siapa gitu ya ada Abasyah sebelum Abasyah ada siapa ada Omar bin Katab sebelum Omar bin Katab ada siapa ada Bisantium sebelum Bisantium ada siapa ada Romawi Yesus lahir masa Romawi apakah tanahnya berubah enggak tanahnya masih sama penguasanya yang berbeda jadi tanah Israel ini dikuasai otoman 400 tahun lalu dibebaskan oleh Inggris tahun 1917 dan akhirnya Inggris berencana membagi tanah ini untuk orang Yahudi oleh bangsa Israel lalu diserahkanlah kepada PBB dan PBB memutuskan membagi dua tanah ini tetapi ditolak oleh Arab negara-negara Arab 13 jumlahnya menolak pembagian tanah Israel senang karena merdeka tetapi Palestina nangis-nangis karena belum merdeka masa diambil oleh Mesir tepi barat diambil oleh Yordania dan Yerusalem Timur diambil oleh Yordania jadi ini Bapak Ibu bisa bayangkan inilah yang disebarluaskan oleh media enggak heran orang Indonesia pun enggak ngerti karena di Indonesia pun narasinya sama nyampenya gitu ya ini enggak disebutkan ini kan dibilang luas wilayah Palestina dan Israel dari masa ke masa dia enggak kasih tahu bahwa ini tanahnya waktu itu bukan tanah Palestina tapi ini dikuasai Mesir ini dikuasai oleh Yordania tak heran selalu mereka salah paham terhadap Israel dan menganggap Israel Israel penjajah orang Indonesia menganggap Israel yang menjahati Palestina padahal bukan yang menjahati Mesir sendiri dan Yordania nah selain ada misinformasi dari media masa Palestina sendiri juga membohongi gitu ya publik dengan apa dengan cara apa ya sama dengan pernyataan pernyataan menggunakan peta tanpa memberikan penjelasan petanya ini tentang apa gitu ya tanpa ada penjelasan bahwa Palestina pernah dirugikan oleh negara Arab atau Palestina pernah dirugikan karena Mesir mengambil tanah gasa tepi barat diambil tanahnya oleh Yordania nah yang paling penting lagi adalah kemerdekaan selama ini dibilang kemerdekaan Palestina belum seakan-akan belum terjadi padahal sudah terjadi tahunya dari mana karena ini adalah situs Palestina di PBB dan ditulis di sini Palestina itu apa dikatakan sudah merdeka 15 November 1988 di Aljassir di Aljirs Aljassir yang mendeklarasikan kemerdekaan adalah PLU tetapi mereka berharapnya yang menjadi ibu kota adalah Yerusalem yang tentu saja tidak ada rujukan fakta sejarahnya nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ini informasi yang belum pernah disampaikan secara utuh kepada orang Indonesia jadi Bapak Ibu silakan cek sendiri di sini website-nya tentang Palestina Permanent Observer jadi sejauh ini ada berapa negara yang sudah mengakui Palestina sebagai negara dari negara-negara di dunia 190 negara sudah ada 139 negara yang mengakui Palestina sebagai negara jadi fakta Israel soal Gaza ini adalah Gaza direbut dari Mesir pada tahun 1967 oleh Israel bukan direbut dari Palestina jadi kalau ada yang bilang Israel merampas tanah Gaza salah karena yang diambilnya dari Mesir gitu ya daerah-daerah lain pun sama Jerusalem Timur direbut dari Jordania bukan Palestina Golan direbut dari Syria bukan Palestina Golan ini wilayah untuk suku apa gitu ya ada lagi suku Asher Gurun Sinai direbut dari Mesir bukan Palestina jadi kita hati-hati dengan pernyataan-pernyataan misinformasi yang mungkin Bapak Ibu dengar dari orang lain nah ini ada video Israel melepas Gaza nanti terakhir aja ya saya perlihatkannya kita lihat dulu kemudian Israel keluar dari Gaza tahun 2005 mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa Israel keluar dari Gaza kenapa Israel yang sudah merebut Gaza tahun 1967 ternyata gasanya itu diberikan kepada Palestina karena Israel mau berdamai alasan Israel sebelumnya pada tahun 2000 sampai 2000 sampai 2005 itu terjadi yang namanya intifada kedua intifada adalah perlawanan Palestina Bapak Ibu jangan bayangkan perlawanan itu seperti Zelensky melawan Rusia perang perang terbuka dua negara tidak perlawanan yang dimaksud oleh Palestina intifada yang dimaksud adalah terorisme bom di bus bom di restoran pizza jadi yang disasar adalah warga sipil yang tidak tahu masalah akibatnya Israel memutuskan untuk mundur dari Gaza keluar dari Gaza setelah Israel memutuskan keluar dari Gaza memindahkan 8 ribuan kepala keluarga dari Gaza lalu Gaza dikuasai oleh FATA PLO pada masa itu tetapi pada saat pemilu tahun 2006 ternyata yang menang pemilu adalah Hamas Hamas memang bentuknya partai politik Bapak Ibu partai politik yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin kalau di Indonesia Ikhwanul Muslimin sering kali dikait-kaitkan dengan P titik nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa tanda kutip ya tragisnya gitu ya Israel Israel ingin berdamai tetapi justru daerah yang semula dia handle semula dia kuasai jatuh ke tangan teroris karena Gaza ternyata Hamas bukan sekedar partai politik dia ini adalah teroris kenapa bisa dibilang teroris teroris definisinya adalah menggunakan segala cara demi mencapai tujuan bayangkan jangankan Israel Bapak Ibu bisa lihat tahun 2018 otoritas Palestina ini berarti kunjungan resmi dari tepi barat datang ke Gaza iringan mobil Perdana Menteri Palestina di sasar ledakan bom terjadi di jalur Gaza tahun 2018 dan sejak Gaza dikuasai oleh Hamas otomatis tidak ada Presiden Palestina yang pernah datang ke Gaza makanya ada tulisan tahun 2017 Presiden Generation Presidenless jadi benar-benar anak muda itu gak merasa punya Presiden gak merasa punya pemimpin di Gaza nah inilah kondisi yang justru juga mungkin banyak orang Kristen di Indonesia gak tahu bahwa kalau kita ngomongin Palestina itu ada dua kubu Fata dan Hamas dua-duanya punya pasukan militan banyak sekali teror dari Hamas berupa rudal kalau dari tepi barat teror bentuknya adalah stabbing jadi ini benar-benar Israel berhadapan dengan dua kelompok yang menghalalkan segala cara untuk perjuangan yang mereka sendiri sebetulnya kita gak tahu mereka mau berjuang untuk apa gitu ya Presiden kan udah ada wilayah sudah ada terus maunya apa lagi nah Indonesia gimana Bapak Ibu Indonesia sudah akui kemerdekaan Palestina Bapak Ibu bisa lihat di KBRI Yordania itu di halaman website ditulis Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya negara Palestina di Al Jassair 15 November 1988 kemudian sebagai bentuk dukungan lebih lanjut dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta ditanda tangani pembukaan hubungan diplomatik artinya apa resmi kan ada Menlu Al-Atas Menlu Palestina jadi ini bukan negara abal-abal Bapak Ibu ada kedutaan besarnya dan gedungnya dipinjamkan oleh Kemlu lalu duta besar pertama Palestina pun menyerahkan surat-surat kepercayaan sebaliknya pemerintah Indonesia menetapkan duta besar RI untuk Tunis waktu itu Tunis Tunisia mewakili juga negara Palestina baru tahun 2004 dirangkap dengan Jordania artinya selama ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang Kristen Kristen belum tahu gitu ya fakta ini nah saya berharap dengan penjelasan dari fakta Israel Bapak Ibu bisa melihat ini loh konteksnya nah kemudian tadi yang saya katakan Gaza setelah Israel keluar dari Gaza menjadi basis teroris ini adalah foto militan Palestina militan Hamas yang menduduki meja kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas pada saat Hamas take over gitu taken over ya mengambil Ali ini ingat gak waktu Taliban mengambil Ali Kabul Mereka rame-rame masuk ke istana dan duduk di meja kerja presiden Kabul nah inilah yang terjadi tetapi untungnya negara seperti Arab Saudi Mesir mengakui atau memasukkan Hamas sebagai daftar teroris bahkan ketua majelis ulama Saudi pada tahun 2021 menyatakan haram untuk memerangi Israel amin nah jadi Bapak Ibu tinggal slide terakhir saya akan penekanan buat kita semua Bapak Ibu Israel selama ini sebetulnya sudah menjadi berkat buat Gaza Israel justru jadi solusi bagi Gaza bukan jadi problem tapi jadi solusi buktinya apa Bapak Ibu lihat ini adalah ribuan warga Palestina di jalur Gaza ingin dapat peluang kerja di Israel jadi mereka rebutan untuk apply mereka rebutan untuk daftar kerja di Israel karena memang jumlahnya terbatas waktu itu Israel hanya buka untuk 5 ribu jadi mereka semua semangat banget kalau orang Gaza benci Israel kira-kira mereka mau gak kerja sama orang Yahudi enggak pasti mereka gak mau tapi mereka butuh makan anak butuh sekolah anak butuh ke dokter makanya mereka mau kerja di Israel secara gaji upah buru Bapak Ibu upah buru di Israel juga lebih bagus satu hari sekitar 117 dolar Amerika sehari sementara di Gaza gaji satu hari upah buru hanya 17 dolar perbandingannya 100 dolar jadi betul-betul beda warga Gaza juga bisa pergi ke Israel untuk berobat Indonesia sudah membangun rumah sakit untuk Gaza rumah sakit Indonesia tetapi mohon maaf saya tidak menemukan data berapa banyak jumlah pasien yang dirawat atau di obati di rumah sakit Indonesia sehingga saya tidak bisa tampilkan tetapi tiap hari akan ada orang-orang yang dirawat oleh Israel dibawa ke rumah sakit di Israel karena memang fasilitas kesehatan di Gaza tidak terlalu baik untuk listrik Israel membangun empat pembangkit listrik untuk Gaza Hamas tidak ngapa-ngapain Bapak Ibu Hamas hanya bangun rudal hanya bangun terowongan untuk teror Israel yang kasih air air bersih dari mana dari Israel bahkan Israel perusahaan Israel Watergen memberikan fasilitas alat untuk mengubah air dari udara menjadi air bersih inilah solusi yang paling bisa dilakukan oleh Israel dan yang terakhir Bapak Ibu Gaza sesungguhnya bisa sekeren Singapura ini ditulis tahun ini pada hari ketika Gaza merdeka dari Israel karena Israel keluar dari Gaza Gaza bebas tetapi apakah kebebasan itu dimanfaatkan dengan baik kita lihat selama 17 tahun tidak terjadi perbaikan apapun harusnya Gaza bisa sekeren Singapura tetapi ternyata baik Hamas maupun pemerintah Palestina tidak bisa membangun Gaza kenapa alasannya karena kebencian yang terjadi di antara mereka akhir mungkin saya akan bacakan satu ayat dari Yeremia 2 ayat 7 Tuhan berkata begini aku aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya tetapi segera setelah kamu masuk kamu menajiskan tanahku tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian ini adalah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel karena menajiskan tanah Tuhan tanah milik Tuhan dengan mengikuti ilah-ilah dengan tidak setia kepada Tuhan nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan lahan menganggap tanah perjanjian itu adalah sebagai tanahnya bukan hanya tanah buat orang Israel tetapi juga itu adalah tanah milik Tuhan nah jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang Bapak Ibu ya tentu saja kita sekarang ini bersama-sama kita sudah tahu juga apa maunya Alkitab gitu ya kita sudah tahu bahwa sebetulnya Israel memang harus menjaga tanah perjanjian harus benar-benar hidup kudus di atas tanah perjanjian itu tetapi yang terjadi ternyata tidak sehingga tanah itu justru sekarang jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang lain demikian dari saya semoga kita di Indonesia ini kita sudah informasi yang saya bagikan ini dapat membantu membuat kita semakin memahami secara wawasan kebangsaan perspektif kita sebagai orang Kristen di Indonesia dan juga tentu saja bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi kedua negara ya bagi Israel dan juga bagi Palestina terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan sharingnya salam damai dan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati